Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Apa kabarnya teman-teman semuanya Alhamdulillah Allahumma'su'ali ala Sayyidina Muhammad Walah Sayyidina Muhammad Perkenalkan saya Rida Hermawan Sebelumnya mengucapkan selamat berbahaya Berpuasa bagi Bapak Ibu semuanya dan anak-anak sekalian Nah pada hari ini kita akan membuat video tentang sarana-prasarana Yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong Nah seperti yang kita ketahui 3-4 tahun terakhir Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong Sudah membangun sarana dan prasarana yang sangat begitu sangat luar biasa Nanti seperti yang teman-teman lihat Kita lihat ke dalam jalan-jalan dari pintu gerbang Dan di gerbang nanti ada apa saja Dan ada gedung baru apa saja yang ada di dalam Madrasah kita ini Oke kita lanjut Kita jalan-jalan Kita lihat-lihat ada apa saja di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 ini Khususnya bagian sarana dan prasarana yang terbaru Kita buka gerbang dulu Kita lihat-lihat di dalam ada apa saja Alhamdulillah luar biasa Ternyata Madrasah kita ini memiliki halaman yang sangat begitu luas Dan ketika sudah masuk gerbang Kita disuguhi dengan ruangan oleh petugas keamanan kita Dan kita jalan lagi Karena memang masa-masa masih masa-masa pandemi Jadi kita menyiapkan juga air untuk cuci tangan dari anak-anak yang masuk untuk ke sekolah Dan juga biasanya disini ada alat pengukur suhu Nah disamping alat ini Disini Nah disini mari kita lihat Coba kita lihat Di belakang Di depan saya ini sudah ada green house dari MTSN 4 Tabalong Nah ini adalah green house-nya juga cukup lumayan luas Itu biasanya ada hidroponik Tapi untuk saat ini Puasa dulu hidroponiknya Jadi masih belum launching Nanti ketika sudah ada launching kita kabari Kita lanjut Nah Jadi pembangunan ini memang kalau Sementara sumber dana itu memang ada sumber dana dari Madrasah Dan juga sumber dana dari Impact dari Bapak Ibu semuanya Orang tua wali murid atau alumni yang sudah lulus di MTSN 4 Tabalong ini Yang awalnya halaman ini Ini hanya begitu Apa namanya Tanah saja Masih ruang hampah Ruang kosong Tapi Alhamdulillah Sudah 3-4 tahun ini Banyak sekali pembangunan-pembangunan yang sudah kita bangun Mulai dari batako Ruang-ruang kelas Dan juga yang terakhir Pembangunan yang terbaru ini ada Gedung PTSP dan juga Musola Nah Nanti bisa teman-teman lihat Ini begitu luas Nah untuk lebih lanjut tentang pembangunan di MTSN 4 Tabalong ini Kita langsung akan menuju dan bertanya langsung dengan Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana Nah sekarang Kebetulan di depan sana sudah ada Nama beliau Pak Didi Wakamat Sarana dan Prasarana dari Madrasah Saranai Negeri 4 Tabalong Kita akan melihat dan bertanya langsung dengan beliau Bagaimana progres sejauh ini Tentang pembangunan yang ada di madrasah kita ini Oke kita jalan dulu Nah kita akan langsung bertanya dengan Bapak Didi Wakamat dari MTSN 4 Tabalong Bidang Sarana dan Prasarana Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke apa kabar Pian Pak? Alhamdulillah baik Puas ayah hari inilah Alhamdulillah Alhamdulillah Nah tadi beliau kita ganggu sebentar Karena pada saat ini beliau lagi melihat proses pembangunan untuk saat ini Tapi sebelum itu kita akan tanya-tanya beliau dulu Bagaimana latar belakang proses pembangunan ini Pak? Alhamdulillah Latar belakang yang pertama itu kemarin Itu kita mendapat hibah dari pemerintah daerah Berupa lahan atau tanah yang cukup luas di madrasah kita Nah kemudian antusias dari masyarakat yang ingin men Sekolahkan anaknya ke madrasah kita Itu yang menjadi latar belakang yang paling utama Dimana pembangunan yang akan datang ini yaitu Kita yang pertama sudah ada di sana Paping, blok, pemasangannya Kemudian ada pembangunan PTSP dan musalah Kemudian rencana ke depannya Nanti akan dibangun apalagi itu sudah ada di dalam Membuatan taman di depan sana Nanti ke depannya mudah-mudahan itu bisa terlakukan segera Oh iya jadi Kalau teman-teman lihat tadi Dari awal gerbang itu adalah proses pembangunan pertama Dan kalau kita lihat di belakang kita ini juga lagi sedang pembangunan Nah kalau di belakang ini lagi pembangunan apa Pak? Alhamdulillah disini Kita rencana pembangunan Yaitu yang pertama yaitu pembangunan WC Kemudian ke depannya Di depannya WC itu Nanti ada penyekatan Habis itu ada kantin madrasah Oh kantin madrasah Kemudian ada tempat parkir ke depannya Nah itu aja dulu sementara ini Yang dananya itu Kemarin itu alhamdulillah Itu adalah impact dari sebagian orang tua siswa Dan sebagian dari pemerintah Kemudian sebagian dari guru-guru yang ada di madrasah kita Oh iya itu sumber dana yang untuk pembangunan ini ya Pak ya? Kalau untuk target kerja selesai pembangunan ini kapan Pak? Oh itu kira-kira kalau yang di belakang kita ini Insya Allah 2 atau 3 bulan ke depan Insya Allah bisa selesai mudah-mudahan Dan kita bisa memakai bersama anak-anak kita Amin Di sekolah kita disini Ya mudah-mudahan Dan juga doa dari Bapak Ibu semuanya juga Kami mohon untuk segeranya bisa Selesai pembangunan kita yang ada di belakang ini Harapan Bapak terkait pembangunan madrasah ini? Harapan kami mudah-mudahan Semoga anak-anak kita disini Karena jumlahnya yang cukup banyak Bisa menggunakan sarana dan prasarana Yang ada di madrasah itu dengan maksimal Dan mereka merasa senang Kemudian kepada diwan guru juga senang Jadi madrasah kita itu akan semakin maju Deman semakin hebat Mantap Terima kasih banyak Pak Didi Atas informasinya Semoga pembangunan ini lancar ke depannya Amin Kami pamit dulu Pak Didi Silahkan Terima kasih banyak silahkan dilanjutkan Oke terima kasih Nah tadi kita sudah mendapatkan informasi dari Pak Didi Tentang pembangunan madrasah ini Akan terus kita update info-info terbaru Tentang pembangunan Madrasah tercinta kita ini Alhamdulillah sudah selesai semua Apa yang kita sampaikan tentang proses pembangunan Dari sarana-prasarana yang ada di MTSN 4 Tabalong Nah tentunya pembangunan ini masih akan terus berlanjut Dan terus berlanjut Jadi bagi Bapak Ibu semuanya Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Atas partisipasinya dalam hal membantu Baik itu langsung dana, doa, tenaga, pikiran Untuk pembangunan madrasah tercinta kita ini Dan juga bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin berimpak Bersedekah untuk pembangunan sekolah ini Silahkan langsung datang saja Kemadrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong Masuk ke ruang PTSP yang ada di belakang saya ini Sampai jumpa Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh